Halo semuanya teman-teman Sinau Saham apa kabarnya hari ini kita lihat saham keras ya keras ARB dua hari ya teman-teman ya dua kali ya dua kali ARB nih di 418 hari ini kita lihat ini saham keras ini dia sudah downtrend sejak kita lihat di sini sekitar Juli ya teman-teman ya sekitar bulan Juli ya sekitar bulan Juli kemudian kalau kita mundur lagi ya sempat nilai atau harga tertinggi sampai di 800-an di awal tahun ya kemudian dia turun dan nasibnya seperti teman-teman lihat dari ini dia sudah di 418 semoga teman-teman tidak ada yang nyangkut ya di saham keras ini ya artinya teman-teman yang punya posisi dari awal teman-teman sudah berhasil exit dengan posisi profit tentunya ya ya misalnya belum profit ya yang penting teman-teman sudah cut loss sudah exit dan misalnya hanya mungkin pep ya break event point ya ya dinikmatin aja disyukurin aja daripada tidak cut loss kondisinya hari ini sangat-sangat dalam ya karena di 418 pernah di 800 kan harga tertinggi di tahun ini ya apakah kalau sampai mana dia turunnya ya kita lihat aja kebelakang 418 mungkin kah sampai ke 300 lagi ya kita lihat di sini kita lihat di sini di bulan Oktober ya di Oktober 2020 kemarin ini MA200 nya ya biasa retret nah ini support bikin support nah kayak gitu ya kalau teman-teman mau masuk tidak disarankan untuk saat ini karena ARB sangat-sangat berisiko tinggi tunggu aja kalau dia masih ARB-ARB lagi ya tunggu di sini aja di bawah memang untuk biasanya kalau udah ARB dua kali atau tiga kali ya potensi jadi RIB-ARB pasti ya ada tapi kan RIB-ARB dalam trend turun gitu ya teman-teman ya tidak disarankan untuk teman-teman yang masuk akan masuk di saham keras ini apikan aja ya kita lanjut ke saham yang kedua kita ke ke film mdpicture tvk pernah kita ulas saham ini di beberapa minggu yang lalu ya saham film ini asik masih sekali untuk kita follow the trend ya teman-teman ya kita bisa santai ya hari ini di 710 jadi kalau misalnya ya kita punya posisi pada saat dia breakout di sini masuk kita buy trend following ya dia pullback ke sini ini bikin support di sini di ma 30 TS ya trading stop update di sini jadi kapanpun dia turun ke sini teman-teman sudah floating sudah dalam kondisi profit gitu ya jadi enaknya kalau follow the trend seperti itu teman-teman buat ke 1000 nggak ini untuk untuk film ya harus ikuti aja ini untuk follow the trend tapi kalau untuk trading trading yang sifatnya bukan follow the trend artinya untuk trading jangka pendek ya artinya jangka pendek itu ya mungkin eh bukan ngikutin trend follow ya follow the trend ya mungkin besok bisa sih entry ya besok bisa entry teman-teman besok bisa ya di 710 pas opening itu ya mudah-mudahan dapat kalau tidak ya jangan dikejar karena ini strong ya strong uptrend kemudian kita ke BABP kita lihat untuk BABP nya masih tertekan ya dan disini juga kita lihat ada tidak resisten dia udah berhasil rebound dari harga bawah di level sini di level sini ya tentunya dia udah rebound nah tapi hati-hati juga untuk target terdekatnya disini teman-teman di ma200 ya kalau dia bisa close di atas ma200 ya itu lebih menarik lagi untuk kita bisa masuk tapi untuk saat ini kita white dulu ya temen-temen karena posisinya juga dia udah rebound di 1234-4 candle sudah berhasil naik begitu kalau misalnya kita lihat di sini ini juga setelah sentuh ma ini dia koreksi ya tentu ma di koreksi lagi ya kalau misalnya besok koreksi ya teman-teman yang sudah ambil di posisi dari bawah segera besok untuk jualan kan gitu kecuali kalau dia bisa up tambah-up lagi ya naik sampai disini karena ada MH200 yang warna hitam tau jadi dipantau aja tapi untuk trend following ya tunggu aja lah kita eh santai sabar ya sambil menanti datangnya datangnya apa Santa Claus rally gitu ya teman-teman ya saya ucapkan untuk teman-teman yang hari ini sudah jualan ya untuk saham-saham yang sudah di beberapa waktu yang lalu sudah take pay udah taking profit hari ini saya ucapkan selamat berapapun hasilnya berapapun banyaknya ya harus kita syukuri lanjut kita ke BDMN B Danamon ya kita lihat Danamon Danamon hari ini juga dia udah rebound dia 1234-4 candle naik 2% hari ini di 2450 untuk teman-teman yang ambil di sini ya di area sini ya selamat teman-teman sudah bisa jualan untuk trading cepat ya karena disini juga ada candlestick kayak apa ini doji atau apa ini bukan doji ya ya pokoknya ini candle yang mengkhawatirkan deh perlu teman-teman perhatikan candle ini ya yang warna merah gitu lah yang ekornya di atas memanjang ya kemudian di atas ini juga ada moving average ini ya bisa dijadikan untuk resistance teman-teman yang nge-buy dari sini ya nanti jualan di sini tapi untuk kita nanti yang mau trend following tunggulah dia di level 2500an karena untuk saham BDMN ini kita lihat di sini trendnya seperti ini nah kalau seperti ini kan enak enak teman-teman ya enggak seret nah gini kalau misalnya kita buy di Agustus aja ya di Agustus ya dari level 2400 Agustus di sini ya udah lumayan lah kita sekali entry tapi lebih tenang gitu ya temen-temen kembali ke ini kembali ke profile ataupun kayak trading style teman-teman semuanya lanjut kita ke Abba Abba mahakaya dia mantul di ma200 tepat sekali ya hari ini teman-teman kita lihat di sana ini saham Abba mantul di ma200 nya ya bikin low di sini kemudian cepat naik dan close tepat di ma30 yang warna kuning bukan close nya bikin apa namanya harga-harga tinggi ya haginya di ma30 kemudian dibawa turun close di atas ma10 atau apakah masih sanggup lagi untuk naik ya 21 ada yang tahu ya teman-teman ya tidak ada yang tahu arah market ke depan tidak ada yang tahu yang bisa kita lakukan adalah melakukan analisis secara teknikal kalau kita sarankan untuk teman-teman untuk saham Abba ini ya wajul lah jangan terlalu gagabah ya kita lihat aja nanti karena trendnya masih dominan untuk turun gitu ya teman-teman lihat aja sejak September ya Agustus ya Agustus September dari level 700 udah turun banyak tuh tunggu aja tapi kalau kita lihat di storynya trendnya juga cukup bagus pada saat di sini ya sekitar Juli deh Juli Agustus ya mulai 200-an sampai ke 700 Juli Agustus September 3 bulan tunggu momen-momen seperti ini muncul kembali ya gitu ya teman-teman ya kemudian yang berikutnya kita ke saham ini masih dari sektor banking ya bank-bank kecil hari ini waktu-waktu terakhir sudah mulai banyak yang kembali uptrend kembali bergerak ya bukan uptrend sih ya kembali untuk rebound bajak bank kapital Indonesia hari ini naik 59 5,93 persen closing di 286 temen-temen keren turun ya donkren strong donkren hati-hati untuk ini cocok untuk trading cepat ya trading ya Tik Tok gitu deh apapun namanya ya yang penting kalau bisa kasih juga temen-temen dan temen-temen nyaman di sana lakukan kan gitu lakukan kita lihat ke belakang sampai harga tingginya kapan sih dimana dan berapa ya kita lihat Oh sampai ke 900-an ya temen-temen ya di sini 900-an di area sini tapi hari ini kan sudah sampai ke level 286 udah jauh juga turunnya yang berdalam juga tidak direkomendasikan untuk tidak disarankan juga untuk temen-temen yang baru belajar tentang trading saham masuk di saham baca sekedar untuk tahu aja ya jadi Oh ini di dari dulu bukannya jelek tapi belum sahamnya untuk teman-teman masuk ya sabar aja sabar orang sabar di sayang bursa di sayang pasar lanjut kita ketiga saham terakhir teman-teman teman-teman ada ayam perayaman jpfa kita lihat jpfa ada juga donren ini donren 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 terakhir dia uptrend pada saat bulan apa nih kita lihat di sini yang menarik ini pada saat pas mau jelang dividen ya sekitar April Mei deh ya sampai 2200-an kemudian dia turun 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 dan turun jebol di ma200 nya meskipun dia naik kembali tapi naiknya itu tidak terlalu signifikan ya teman-teman ya nah hari ini di 1600 tepat di 1600 1600 ini kita lihat di sana juga ada support semacam kayak area juga support yang cukup lumayan kuat juga menurut kami jadi untuk teman-teman yang suka buy di support ya pantau aja area-area situ ya nanti untuk TP nya di 1700 kurang dikit deh ya atau 1700 bolehlah kalau teman-teman tidak terlalu yakin nggak terjual ya dikurangin ininya apa harganya ya pasti harganya yang pas di 1700 gitu ya temen-temen ya ini sama kayak Cepin kemudian main ya memang dia lagi donren belum saatnya untuk kita melihat tren yang positif untuk saham-saham apa namanya unggas gitu ya temen-temen yang namanya Jawa coba kita lihat untuk weeklynya seperti apa untuk saham ini ya kan weeklynya aja dia udah di bawah ma200 ma200 ini support temen-temen ini support ini support ini menurut kami support juga ini kalau kita lihat di sini ya ini ma200 yang warna hitam memang pada saat 2001 awal ya keren banget kalau teman-teman perhatikan dari 1200 disini sampai 2250 katakanlah seperti itu tapi untuk saat ini memang dia udah turun gitu ya temen-temen ya jadi apa yang harus kita lakukan wide NC dari saham-saham yang bergerak tren misalnya banking-banking yang untuk persiapan nanti di Desember ini akhir tahun ya temen-temen ya mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan berkah akhir tahun lanjut kita ke BUMN BUMN ya BUMN WSKT kita lihat sudah mulai rebound juga temen-temen ya kan kemarin juga sempat tertekan kayak adikaria termasuk ya di tapi hari ini juga udah mulai pada rebound nah ini kan down drain seperti ini ya kan ya WSKT don't drain 810 hari ini tutup di 810 apakah masih kuat naik ya kalaupun dia nanti kuat naik terlihat untuk penutupan candle sebelumnya close 805 ini bolehlah ya untuk trading cepat ya teman-teman boleh boleh untuk trading cepat WSKT boleh batasi risikonya stop loss di sini teman-teman nanti teman-teman bisa upgrade update untuk stop loss nya jika dia bergerak naik sampai akhir tahun gitu ya teman-teman ini di sini teman-teman perhatikan juga ada eh ema 200 nya kalau misalnya untuk target ema 200 di level 1000 ya lumayan lah ya tapi progennya mulut dari 810 sampai dengan level seribuan ya lumayan buat beli cendol jadi itu aja teman-teman untuk sharing singkat pada kesempatan hari ini eh tentunya ya kita menghibur kepada teman-teman semuanya untuk selalu belajar beradaptasi dengan perkembangan market yang jelas update terus upgrade untuk kemampuan belajarnya skill ke budayakan untuk literasinya membaca ya informasi-informasi juga teman-teman melatih menganalisa teknikal ya kalau teman-teman seorang trader dan kalau teman-teman untuk berorientasi jangka panjang berinvestasi ya bolehlah untuk belajar teknik fundamental tapi kalau kita ya memang orientasinya untuk trading dan lebih concern dan fokus di sana nah untuk jangka panjangnya ya untuk investasinya ya kita gunakan eh apa namanya akun terpisah gitu ya teman-teman dan membeli sahamnya juga nanti kita punya strategi tersendiri dan simpel tentunya tidak rumit ya karena secara prinsip kita tidak membukai hal-hal yang rumit thank you teman-teman itu saja sharing singkat pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat cek kesehatan selalu dan bye-bye